Hai adik-adik, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Kak Ros dan Kak Steve, dan juga ada Kak Winda, ada juga hari ini Kak Ica, kita mau menyapa adik-adik hari ini ya, di minggu yang keempat, bulan apa sih Kak ini? Tapi minggu keempat Pasca, oh iya minggu keempat Pasca, tapi bulan Mei, oh iya kalau bulan Mei kita itu, kita tanggal 3 Mei ini Kak hari ini, betul tanggal 3 Mei berarti bulan, apa coba adik-adik kalau bulan Mei ini apa coba, selain apa ya bulan Mei itu, kalau di kalender liturgi ada itu, Ada kalender liturgi gereja kita, bulan Mei itu adalah bulan Maria Nah Kak Steff, selain itu, kita juga merayakan hari raya minggu panggilan sedunia Hmm iya Nah seperti ini, siapa yang mau jadi pastur? Ayo Siapa yang mau jadi biarawati? Ayo siapa? Oke Ya adik-adik, sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu seperti biasa Siapa yang pimpin doa? Hmm, Kak Steff aja deh Oke deh, ya Kak Steff siap pimpin doa Oke kita mau nyanyi dulu Kak Hmm lagu Tuhan adalah gembalaku Tuhan adalah gembalaku, oke deh Oke Kalau adik-adik belum pernah denger, gak apa-apa, dengerin dulu Mendengarkan dulu, baru nanti kita berdoa Nanti di akhir kita mau ulang lagi lagu ini, oke? Ya, oke Lipat tangannya Kita mau nyanyikan lagu Tuhan adalah gembalaku Akan kekurangan lagu Ia memberikan lagu Di padang yang merungkuk hijau Dia memintu ke air yang tenang Dia menyedarkan jiwaku Dia menuntung ke jalan yang tenang Oleh karena tak banyak sekalipun Aku berjalan dalam lembah terkelama Sebab aku ada diam dalam rumah Bapak sepanjang masa Adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa bersyukur memuji Tuhan Dalam nama Bapak, dalam nama putra, dan dalam roh kudus, amin, amin, amin Selamat pagi Allah Bapak yang maharahim Allah Bapak yang kudus, Allah Bapak yang kekal dan kuasa Kami bersyukur Bapak atas rahmat dan kasihmu selalu tercuran kepada kami Sepanjang hidup kami Dan terlebih pada hari ini Bapak Kau bangunkan pagi ini dengan sukacita Kami melihat bahwa kami sehat Dan kami bergembira pada hari ini Ya Bapak, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firmanmu Mendengarkan pengajaran daripadamu Bukalah pikiran kami, hati kami, mulut kami Agar kami sungguh bersyukur cita Mendapat dan mendengar firmanmu hari ini Bersama kakak-kakak bina iman yang lain Kami juga akan berkegiatan, beraktifitas Agar kami juga boleh bersyukur cita Sepanjang hari ini Kami berdoa untuk teman-teman kami Agar mereka semua juga sehat selalu Amin Dalam nama Bapak Dalam nama Putra Dan dalam roh kudus Amin, amin, amin Oke deh Sudah nih Kita sudah berkomunikasi dengan Tuhan Sudah minta pimpinan Tuhan untuk hari ini kak Kita mau denger-denger nih Tuhan mau ngomong apa hari ini ya Kita mau nyanyi La 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 Apa ya ya lagunya ya Apa coba adik-adik lagu apa itu Oh, dengar Dia panggil Nama saya Oke Semua adik-adik dipanggil Namanya oleh Tuhan Kalau gitu kita harus Tuing Tuing Nah, buka dulu telinganya Sekarang kita mau Mendengarkan Tidak ditutup-tutup lagi telinganya Ayo, kita berdiri yuk Dengar Dia panggil Nama saya Dengar Dia panggil Namamu Dengar Dia panggil Nama saya Juga Dia panggil Namaku Dengar lagi kak Dengar Dia panggil Nama saya Dengar Dengar Dia panggil Namaku Dengar, dengar dia panggil nama saya Juga dia panggil nama aku Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya Ku jawab ya, ya, ya Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan Ku jawab ya, ya, ya Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya Ku jawab ya, ya, ya Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan Ku jawab ya, ya, ya Oh giranglah, oh giranglah Hallelujah Oh giranglah Yesus amat cinta pada sayang Oh giranglah Oh giranglah Oh giranglah Hallelujah Oh giranglah Yesus amat cinta pada sayang Oh giranglah Hebat sekali Gembira kita lagunya ya hari ini kak Adik-adik juga pasti gembira di rumah Oh giranglah, ada yang lompat-lompat Iya, ada yang lompat-lompat tadi kak Iya Aduh, ada juga yang tangannya begini-begini Eh keren banget Kak, tadi kakak singgung bulan Mei adalah Bulan lain Maria Mau nyanyi dong tentang Maria Nanyi dulu kita Mau nyanyi lagi kak Oke ya, kita nyanyi dulu Ayo adik-adik kita mau nyanyi Salam Maria Salam Maria Rahmat Tuhan sertamu Bunda Yesus Kristus Doakanlah kami Salam Maria Bunda Yesus Kristus Doakanlah kami Salam Maria Rangka bunda gereja Lindunilah kami Doakan putramu Salam Maria Ratu surga dan bumi Terkujilah engkau Di sepanjang masa Terkujilah engkau Di sepanjang masa Kak Kita mau mendengarkan cerita Oke Halo Dikadi Apa kabar Semoga baik-baik aja ya Wah Kak Winda seneng banget nih Bisa menyapa adik-adik Lewat video ini Jadi dalam kesempatan ini Kak Winda Mau cerita nih Buat adik-adik Ceritanya itu Tentang Gembala Dan Domba Kita kelihatan ya Domba Gini nih ceritanya Ada seorang gembala Yang mempunyai Banyak sekali Domba-domba Setiap pagi Gembalanya Akan pergi Ke kandang Dombanya Untuk mengajak Dombanya Kepada ngerumput Jadi Gembalanya Akan masuk Melalui pintu Karena kalau tidak Masuk melalui pintu Berarti Dia bukan gembala Dia pasti pencuri Atau perampok Yang akan mencuri Domba-dombanya Jadi Gembalanya akan Masuk melalui pintu Pintunya dibuka Cekrek Yeay Pintunya pun Sudah dibuka Dik-adik Gembalanya pun Masuk Kata gembalanya Halo Good Domba-dombaku Ayo kita Kepada ngerumput Kata gembalanya Tapi adik-adik Meskipun Domba-dombanya Banyak sekali Tapi gembalanya Hafal Dan kenal Satu persatu Domba-dombanya Ini namanya Domba-domba Ini namanya Dim-dim Oh yang gendut Ini namanya Dim-dom Yang rambutnya Bulat-bulat-bulat Gini Namanya Dom-dim Yang ini Dem-dem Yang ini Domb-domb Yang ini Domb-domb Jadi gembalanya Hafal semua Nama Domba-dombanya Nah Dia akan menyuruh Mereka keluar Dengan memanggil Namanya satu persatu Kata gembalanya Domb-domb Ayo keluar Kita ke padang rumput Kata gembalanya Lalu Domb-dombanya menjawab Mbe Siap gembala Domb-domb keluar Kata si Domb-dombnya Lalu si Gembalanya Manggil lagi Dim-dim Ayo keluar Kata gembalanya Dindim pun keluar Dim-dim keluar Mee Kata si Dindimnya Kemudian Gembalanya Manggil lagi Dem-dem Ayo keluar Dem-demnya pun Keluar Mee Siap Dem-dem keluar Mereka pun Akhirnya semuanya sudah keluar Adik-adik Gembalanya langsung Mengambil posisi Di bagian depan Jadi gembalanya Yang memimpin Domba-dombanya Menuntun ke padang rumput Domba-dombanya pun Mengikuti gembalanya Sesuai dengan suara Yang dikeluarkan oleh gembalanya Mereka Domba-dombanya Hanya mengenal Dan patuh Pada suara gembalanya Gembalanya pun mengajak Ayo kesini Kita pergi Kata gembalanya Domba-dombanya juga ikut Ayo kita kesini Kata Domba-dombanya Dan Begitu pun seterusnya Adik-adik Akhirnya Mereka pun Sampai di padang rumput Di padang rumput yang hijau Mereka pun Memakan rumput Yeay Rumputnya segar Nyam-nyam-nyam-nyam-nyam Enak-enak-enak Kata Domba-dombanya Kenyah Domba-dombanya sangat senang Adik-adik Mereka akhirnya Makan rumput yang segar Dan hijau Dan adik-adik Kalau begini Domba-gembalanya pergi kemana ya Pergi pulang lagi Balik No, no, no Tahu gak Gembalanya tetap setia Jagain Domba-dombanya Nungguin sampai Domba-dombanya kenyang Supaya Dombanya Tidak ada yang mencurik Tidak ada yang Perampok yang datang Buat nyakitin Domba-dombanya Biar Domba-dombanya Tetap aman Gembalanya pun Selalu menjaga Domba-dombanya Setelah mereka kenyang Gembalanya pun Kembali mengajak mereka pulang Domba-dombaku Ayo kita pulang Kata gembalanya Domba-dombanya pun menjal Siap Ayo kita pulang Gembala Mek Kata Domba-dombanya Mereka pun kembali pulang lagi Ke kandang domba mereka Dan mengikuti Gembalanya Sesuai dengan suara Yang dikasih tahu Oleh gembalanya Mereka pun Sampai Di depan kandang domba Dan seperti tadi lagi Gembalanya berada Di posisi depan Lalu gembalanya Manggil lagi Supaya Domba-dombanya masuk Kata gembalanya Dom-dom Ayo masuk Siap Kedembala Mek Dom-dom pun masuk Kemudian Gembalanya Manggil si Dem-dem Dem-dem Ayo masuk Kata gembalanya Dem-dem pun menjawab Mek Siap Dem-dem masuk Dem-dem masuk Kata si Dem-demnya Lalu siapa lagi yang terakhir adik-adik Dim-dimnya belum masuk Lalu si gembalanya manggil Dim-dim Ayo masuk Kata gembalanya Mek Siap Dim-dim masuk Kata si Dem-dim Setelah itu Gembalanya pun mengecek lagi Apakah semua Domba-dombaku sudah masuk Kedalam kandang Gembalanya pun memastikan Semuanya sudah masuk Wah Akhirnya Gembalanya pun selesai Lalu menutup pintunya Cekrek Yeay Sekarang Dombaku sudah aman Mereka sudah kenyang Nah adik-adik Ini adalah contoh gembala yang baik Karena Dia gembala yang menuntun Domba-dombanya kepada ngerumput Supaya kenyang Dan dibawa kembali ke kandangnya Supaya tetap aman Dan dijaga selalu Dan diarahkan ke jalan yang benar Supaya domba-dombanya tidak tersesat Tidak dicuri orang oleh perampok Jadi Domba-dombanya juga Mendengarkan suara gembalanya Jadi domba-dombanya adalah domba yang baik Yang patuh kepada gembalanya Dan gembala yang baik Yang menuntun domba-dombanya Adik-adik Gimana tadi? Udah dengar ceritanya kan? Nih Kak Winda udah jadi domba nih Mereka Mereka Adik-adik Sebenarnya ya Kita itu juga adalah domba Adik-adik Kak Winda Pak Mama Dan semuanya Juga adalah domba Kita adalah domba-dombanya Tuhan Yesus Jadi Tuhan Yesus adalah gembala kita Jadi adik-adik Mau kan Jadi domba-domba yang baik? Kayak cerita tadi Yang mau dengar-dengar kata gembalanya Mengenal suara gembalanya Dan juga patuh pada suara gembalanya Caranya Adik-adik Harus mau dengar-dengar kata Mama Papa Nah Kalau adik-adik udah dengar kata Mama Papa Itu berarti Adik-adik juga udah dengar-dengar kata Tuhan Yesus gembala kita Jadi adik-adik Udah dengerin gembala kita Udah patuh sama gembala kita Kenapa kita harus patuh sama Tuhan Yesus gembala kita? Karena Tuhan Yesus itu adalah gembala yang baik Yang menuntun kita semua ke jalan yang benar Yang pastinya Yang terbaik untuk kita Untuk adik-adik Untuk kakak Dan untuk Mama Papa Dan untuk semuanya Jadi Yuk kita jadi domba-domba yang baik Untuk Tuhan Yesus gembala kita Yang baik sekali Udah jagain kita semua Memberkati kita semua Selalu dan senantiasa Oke Bye-bye adik-adik Sekian Dan terima kasih Semoga kita segera bertemu kembali ya Sehat-sehat terus ya adik-adik di rumah Dan Mama Mama Bye-bye See you again Halo adik-adik Hari ini kita akan bikin aktivitas bersama Kak Eca Yuk kita mulai bikin aktivitasnya Halo adik-adik Hari ini kita akan bikin aktivitas Yaitu mewarnai Nah disini kita udah punya nih Gambar Bunda Maria Nah tugas kita Tugas kakak dan adik-adik Yaitu mewarnai gambar ini Yuk kita mulai mewarnai Sampai jumpa 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 Nah adik-adik tadi kita sudah mendengarkan cerita Alkitab terus juga kita sudah mengerjakan aktivitas dari Kak Ica ceritanya dari Kak Winda sekarang kita mau tutup Kak ya kita mau tutup dengan satu lagu seperti Kak Ros tadi janjikan kita menyanyikan lagu Tuhan adalah gembalaku nah setelah itu nanti kak step akan menutup dengan doa Oke adik-adik kita ikuti kita siapkan hati kita mau menyanyikan lagu Tuhan adalah gembalaku Tuhan adalah gembalaku Tuhan adalah gembalaku di padang yang berungku hijau Ia membimbingku ke air yang keras Ia menyanyikan jiwaku Ia menuntutup ke jalan yang berlaku Oleh karena namanya sekalipun aku berjalan dalam lembah tergelamah tempat aku akan diam rumah Bapak sepanjang masa Oke adik-adik kita siapkan hati untuk menutup doa hari ini Dalam nama Bapak dalam nama putra dan dalam roh kudus Amin 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 Ya Tuhan alah Bapak kami Sekali lagi kami bersyukur atas kebaikan yang Tuhan telah berikan kepada kami hari ini kami bersuka cita karena hari ini kami mendengar bahwa Tuhan adalah gembala kami Tuhan yang membimbing kami Tuhan yang telah menuntun kami Tuhan kami berterima kasih karena kami mempunyai mami papi yang sungguh baik kami mempunyai teman cahabat dan orang-orang di sekeliling kami yang juga sungguh baik kami percaya bahwa itu adalah yang Tuhan telah berikan kepada kami anak-anakmu terima kasih ya Bapak atas firmanmu terima kasih untuk hari ini semoga sungguh hari ini menjadikan kami anak-anak yang bersuka cita dan menjadi pembawa damai di tengah-tengah masyarakat kami adik-adik mari kita tutup dengan pujian dan doa Salam Maria Salam Maria Benurahmat Tuhan Sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Santa Maria Bunda Allah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati Amin dalam nama Bapak dalam nama Putra dan dalam Ruh Kudus Amin 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 oke adik-adik sekian bina iman kita kali ini nanti adik-adik setelah ini bisa melihat ada sedikit cuplikan-cuplikan yang adik-adik lakukan minggu-minggu kemarin oke bye bye see you selamat menikmati si Allah Bapak Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya